Senin pagi Gubernur Jambi Sumizola melepas siswa dan mahasiswa yang mengikuti program pembinaan melalui Pertukaran Pelajar Antar Negara atau PPAN, Kapal Pemuda Nusantara KPN dan Paski Beraka di rumah dinasnya. Para siswa dan mahasiswa akan berangkat ke tiga negara, yaitu Australia, Korea Selatan dan Malaysia. Para peserta pertukaran pelajar akan diterbangkan pada selasa pagi. Peserta pertukaran pelajar ketiga negara ini ada delapan orang yang berasal dari kota Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Batanghari. Gubernur Zola berpesan kepada seluruh peserta untuk menimba ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya di negeri orang. Dan saya ucapkan selamat kepada adik-adik kita dan selamat bertugas, dan bertugas yang baik membawa nama baik Jambi dan juga Indonesia yang keluar negeri tentunya. Dan ketika kembali, saya tadi berharap bahwa kita ingin lebih mensosialisasikan. Bagaimana pengalaman mereka selama misalnya jadi anggota Pasir Beraka ketika 17 Agustus, ketemu dengan seluruh teman-teman se-Indonesia berbagi pengalaman. Nah ketika kembali ke Jambi, disebarkan. Betapa bangganya. Mohamad Afrizal, Jambi TV